Nah yoke geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mungkin kedekatan ya, coba kakak jauhin dikit Nah oke, pas gini ya Nah untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm Diperlukan gaya sebesar 20 N Energi potensial pegas ketika meregang sejauh 10 cm adalah Nah oke, yang ditanya itu kan energi potensial ya Artinya kita fokus aja ke energi potensialnya dulu ya Energi potensial ya Rumusnya itu setengah Dikali k, dikali delta x, kuadra delta x ini pertambahan panjang K nya konstanta ya Oke, jadi setengah Konstanta, konstantanya ada gak kira-kira? Gak ada ya gengs Nah Oke Nah Untuk mencari konstanta ya Kalian harus tahu ya rumus hukum ho Ya rumus hukum ho Rumusnya itu f sama dengan k dikali delta x Nah disini kan gayanya udah ada di Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm Diperlukan gaya sebesar 20 N Ya nah 20 ya nah Ingat, kalau semisal panjang ya Panjang suatu benda Itu Diubah ya Diubah ke meter ya Jadi Kalau diubah ke meter jadi 0,05 ya Atau 5 x 10 pangkat 2 Nah K dikali 5 x 10 pangkat Min 2 gengs Bukan 10 pangkat 2 Tapi min 2 Nah Oke Jadi K nya ini Sama juga dengan 20 dibagi 5 x 10 pangkat min 2 Gitu ya 4 Nah jadi K nya ini 4 x 10 pangkat 2 Ini kan dikatas Udah dapat K nya Ya Masukin aja 4 x 10 pangkat Plus 2 ya Nah Dikali Delta x Nah disini kan dia mau Meregangkan sejauh 10 cm Nah 10 cm Kita ubah lagi ke Meter ya Artinya 0,1 ya 0,1 kuadrat 0,1 kuadrat Nah jadi Setengah Dikali 4 Dikali 10 pangkat 2 0,1 kuadrat Artinya ya 0,1 ya 0,01 Nah ini 2 Oke Jadi biar lebih mudahnya menghitung ini 2 ya Dikali 10 kuadrat itu 100 0,01 itu Setara juga dengan 1 per 100 Coret Coret Jadi jawabannya 2 Ya 2 Joule Nah Karena energi potensial itu Lampangnya Joule Satu Oke jadi 2 Oke gengs Terima kasih telah menonton video ini Semoga kalian paham Jika kalian belum paham Silahkan Comment aja di bawah Kendalanya di mana Oke See you again next time Bye 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 selamat menikmati